Dan mengalahkan Mainz. Hanya kesempatan di sana. Siap singkirkan Timnas Indonesia U17 dari Piala Dunia U17 2023, pelatih Timnas Maroko U17, Said Chiba, meminta maaf kepada semuanya, khususnya masyarakat sepak bola tanah air. Said Chiba bertekad membawa Maroko U17 memenangkan pertandingan sekaligus menendang tuan rumah Indonesia dari ajang dua tahunan ini. Saat ini, Maroko U17 menempati posisi dua grup A Piala Dunia U17 2023 dengan tiga poin. Maroko U17 terpaut satu angka dari Ecuador U17 di puncak klasemen, plus hanya unggul satu poin dari Timnas Indonesia U17 di posisi ketiga. Untuk lolos ke-16 besar Piala Dunia U17 2023, Maroko U17 membutuhkan kemenangan saat bersuat Timnas Indonesia U17 di Laga Pamungkas Grup A pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Sejatinya hasil imbang hampir pasti memastikan Maroko U17 ke-16 besar Piala Dunia U17 2023, mengingat ada jalur peringkat tiga terbaik. Namun, Maroko U17 tidak mau mengambil risiko dan bertekad memenangkan pertandingan kontra Timnas Indonesia U17. Kami meminta maaf kepada semuanya, mengingat turnamen ini Piala Dunia U17 2023, membutuhkan Indonesia U17 untuk lolos ke-16 besar Piala Dunia U17 2023. Namun, kami bertekad memenangkan pertandingan. Kami sudah berjuang keras dalam dua tahun terakhir untuk tampil di turnamen ini, lanjut Said Chiba, Insya Allah di pertandingan melawan Indonesia bisa efektif, dan kami akan kembali ke performa kami, karena persaingannya sangat hidup. Insya Allah kami akan melakukannya, berada di level yang sama, tegas pelatih berusia 53 tahun tersebut, Maroko U17 sendiri bukanlah tim sembarangan. Tim yang satu ini berstatus Luner Up Piala Afrika U17 2023. Karena itu, Timnas Indonesia U17 pantang lengah. Lengah sedikit saja, Timnas Indonesia U17 bisa merasakan kesakitan yang dihadirkan Maroko U17.